Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dan dievakuasi oleh warga karena terjepit. Dari keterangan salah seorang korban, angkot tersebut melaju dengan kecepatan tinggi... ...dari arah pasar yang menuju lubuk buaya, dengan kondisi ugal-ugalannya... ...kemudian menabrak sebuah mobil Innova yang datang dari arah yang berlawanan. Ketiga orang korban serta sopir angkot bernama Kaliang ini... ...dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit M. Jabil Padang oleh warga. Sementara Bini Bus juga mengalami ringsek di bagian depan... ...namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalau dibilang kencang dari awal, pas montong kali yang ambil gas. Oh berarti dia sambil memotong kencang ya. Untuk isi penumpang sendiri ada berapa tadi, Kak? Ada berapa orang? Kira-kira tiga atau tiga orang. Tiga atau tiga orang. Oh, dua. Itu dari mana tadi, Neng, Kak? Dari PA. PA. Terus untuk korban sendiri ada yang luka-luka tadi, Kak? Ada berapa orang? Ada tiga orang, Kak? Tiga orang. Kalau termasuk sopirnya sendiri, Kak? Dari Padang, Budi Sundandar, INews, melaporkan.